Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Silahkan jumpa ulang ya Ya gak kedengeran Nur Suaranya gak kedengeran Ya So, saya screen it Wake up Let's get a look Let's get a look Ya, kelihatan itunya Apa? Korpoinnya? Silahkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan nanti Akutansi Rasa sijarah Dan ijarah Mutahiyah bin Tamlik ya Jadi hari ini hari Senin Tanggal 8 November ya Tahun 2021 Ini tidak terasa Udah 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 ke-8 Dan sudah udah Ini saya kan ujian tengah semester ya Mudah-mudahan sukses semua ya Itu gimana Soal-soal kemarin gimana Soal tes kemarin Halo Halo Aku gak ada yang jawab sih Lumayan susah kak Susah ya Itu sambil di buku ya soalnya itu Saya ganti angka aja Soal di buku ya Terjuta soal di buku kan itu ya Iya pak Soal henti angkanya Karena saya harus Memerketat waktu Jadi waktu tidak boleh Kalau soalnya Waktu 2 jam Sekarang si soalnya Yang bisa dikerjaan setengah jam Setengah jam Soalnya ngantik semua ya Jadi selalu cepat mengerjakannya Iya pak Betul pak Jadi mohon maaf aja Saya memang Mindari Setelah berbuat dosa aja Kalau waktunya Satu jam dah selesai Soalnya tergoda Berdosa itu Ngantik ya Oke Selanjutkan Jadi Nanti saya akan bahas Mengenai definisi Dan penggunaan Ketentuan sehari Di daulah kontraksasi Dan pengawasan sehari Transaksi ijarah Dan transaksi IMPT Ini alur transaksi ijarah Dan IMPT Kemudian cekupan Standar kontraksi ijarah Dan jarah Muntahiyah Di tambrik Kemudian teknis Perhitungan Dan penjurnalan Transaksi ijarah Bagi Bangsaria Dan teknis Perhitungan Dan penjurnalan Transaksi ijarah Bagi Bangsaria Jadi ada dua kan Sekarang Penjajian transaksi ijarah Atas aset berwujud Dan pengungkapan Transaksi ijarah Atas aset berwujud Dan teknis Perhitungan Dan penjurnalan Transaksi ijarah Untuk multijasa Dan penjajian Transaksi ijarah Atas jasa Dan pengungkapan Transaksi ijarah Atas jasa ada waktu nanti kita bahas soalnya itu saya lagi di luar kota di Padang ada perlu celah keluarga, nanti kembalinya jam setengah empat dari sini ke Jakarta jadi mungkin nanti saya mungkin mempercepatkan banyak lagi urusan saya harus kerjakan hari ini jadi jarak jarak Muntahya Bintam Blik merupakan persiswa menyewa kalau di komesional namanya leasing itu, persis komesional tapi kalau di Sariah ekonomi Islam namanya ijarah bagi Bank Sariah, terhasil ini memiliki beberapa keunggulan ada keunggulan di Israel bisa lihat apa beda dengan akad murah baha akad ijarah lebih fleksibel dan objek transaksi perakad murah baha, objek transaksi haruslah berupa barang dagang berupa barang, sedangkan perakad ijarah objek transaksi bisa berupa jasa kesehatan, pendidikan, kekenaan kerjaan kesehatan dan lainnya tidak bertanggungan dengan Sariah kemudian investasi akad ijarah mengandung risiko usaha yang berhendah itu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap kemudian ketentuan Sariah ijarah dalam transaksi IMPT jadi kepada ketentuan Sariahnya pesawat terminologi ijarah adalah memindahkan ke pemilikan fasilitas dengan imbalan jadi itu artinya jadi kalau di dalam listing itu nanti ada transpek pemilikan atas pemilikan nanti ada asuran per bulan jadi di dalam listing itu asuran per bulannya kan termasukannya ada bunga implisit nampaknya ada ijarah jadi penyewaan dalam sebuah pandang Islam melupati dua hal yaitu pertama penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia yang kedua penyewaan terhadap sesuatu fasilitas kalau di kalau di listing itu penyewaan misalnya hanya penyewaan barang tangible aja kalau jasa tidak ada kalau penyewaan terhadap potensi manusia misalnya adalah penyewaan seorang untuk membantu pekerjaan waktu tertentu ini kalau kalau di itu tidak ada nih di profesional terkadang oleh halifiki dengan pekerjaan pribadi atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ketentuan sariah yang transik jarah yaitu dalam valoran DSN nomor 9 atau 2000 walaupun ketentuan sariah transik jarah untuk penggunaan jasa yaitu dalam fakta DSN nomor 44 tahun 24 sedangkan ketentuan sariah INBT diatur dalam fakta DSN nomor 27 tahun 2000 ini sudah bisa upload di internet DSN nomor 9 nomor 44 dan nomor 27 ini saya ditel forest desk DSN mengandung transaksi jarah dan INBT dibahas dalamnya ada bagian transaksi jarah berjasa INBT berikutnya dan sekarang kita lihat rukun transaksi jarah seperti yang transaksi selainnya seperti Mudarabah Mosorokah itu ada di ijarah dia ada rukunnya jadi rukunnya apa ini meliputi transaktor itu penyewa dan pembeli sewa yang kedua objek ijarah ini fasilitas ruang sewa yang ketiga ijab bangkabul di jangkabul visi kan kita bersedia menyerahkan barang di tersewa dan dia menerima seikhlas bisa ditulis secara risan risan transaksi transaksi dari atas penyewa nasabah dan pembeli sewa bangkali yang menyewa nasabah bangkali di kedua transaktor ini disarakan memiliki kompetensi berupa akil balik dewasa dan tidak sah berhukum objek ijarah itu objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset manfaat dari penggunaan aset dalam ujarah dalam objek kontrak yang harus dijamin karena ia merupakan hukum yang harus dipenuhi sebagai bagi dan sewa terbuka di sini dan ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa ini manfaat barang harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak ini mungkin ada objek yang disawakan disadai pada objek berarti tidak sah transaksi ijarah itu tidak sah kalau sesuatu rukuni tidak terkuni jadi tidak sah kalau pesawat sewan tidak menghabiskan substansinya sebagian contoh tidak boleh menyewakan dilin untuk penerangan atau sabun mandi kan kalau sewakan itu habis saya sewakan sabun mandi saya sewakan riso dan sebagainya atau saya sewakan sepeda tinggal terpakaian langsung hancur jadi pesawat menubah dibolehkan ramai ini menyewa teraga atau pesawat untuk maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah haram sehingga perdomaan pengasiat syariah yang diterbitkan oleh orang Indonesia sebutkan bahwa transaksi multi jasa yang biasanya mereka-mereka jairah dapat berbentuk pelayanan pendidikan kesehatan dan kerjaan dan perusahaan benarkan yang sebanyak maksiat seperti konstitusi narkoba dan sebagainya bisa jasa kurir itu tidak boleh dan pesawat memenuhi anfaat harus nyata dan sesuai dengan masyariat tapi ini objek bisa diserah terimakan secara substansi dan syariat misalnya dilang menyiapkan orang buta untuk penjagaan yang melakukan penyelatan atau penyelatan gunta substansi tidak boleh dan manfaat harus dikenali secara spesifik semakin lupa untuk menghilangkan ketidak kebenaran yang akan menyebabkan sengket semakin lupa semakin lupa semakin lupa semakin lupa spesifikasi yang lupa harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik atau untuk fisik sesuatu yang tidak aktif kapasitas diketahuinya adalah waktu sewa untuk sesuatu yang aktif seperti mitra Rusia dan binatang kapasitas ini adalah dasar pekerjaan dan waktu sewa adalah sesuatu yang dikirikan dan dibayar kepada lembaga kajian salia lembaga wang salia sebagai pembayaran manfaat ketentuan dalam menentukan sewa dapat ditunjukkan dalam ukuran waktu tempat dan cara sejak kabul itulah seperti yang transliterasi selesanya dia sama jadi pembeli aset bank salia dan penerimanya diantarkan oleh penyewa dan sahabat dia ada pelaporan ini terlapat bukan secara lisan ataupun dikirisan yang itu pada perhatian nazim konderasi jelah untuk pembayaran multijasa pembayaran multijasa dengan skema ejarah adalah pembayaran yang diberikan oleh lembaga ruangan kesaria LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akar ejarah yang multijasa hukumnya boleh dijahis dengan menggunakan akar ejarah atau kafalah kalau ini LKS menggunakan akar ejarah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam akar ejarah di dalam kedua pembayaran multijasa tersebut LKS dapat memperoleh jumlah jasa ujrah atau fee pasal ujrah atau fee harus dispekati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal dalam bentuk presentasi kenapa kalau presentasi kuartinya nanti konotasi kan sama dengan bunga ya jadi itu maka jendung dinyatakan dalam bentuk rupiah satuan ukuran apa besarannya maksudkan padua apa ini untuk yang apa rukun transi EMBT ini ijarah multijasa template ini itu bersama padua desa nomor 27 2020 2002 disebutkan bahwa pihak yang bukan transi EMBT harus merasakan akar ejarah lebih dahulu ya ini tidak dibenarkan tanpa akar ejarah demikian pada akar EMBT juga berlaku semupun dan satuan sejarah apabila akar punya EMBT harus disepakati ketika di jari setelah yang ini selanjutnya pelaksanaan akar pemerintahan pemerintahan baik dengan juru beli ataupun pemerintahan dapatkan setelah masalah acara selesai di berseran padua desa nomor 27 disebut janji pemerintahan pemerintahan yang disepakati di awal dia akunya bersifat tidak mengikat jadi bisa ya bisa tidak kalau misalnya dia bisa juga itu opsi juga bagi sepi nyewa misalnya di awal dikatakan nanti setelah dia menyewa sewa perbulan sekian nanti 3-4 bulan dia pemerintahan pindah dengan kepada sepi pemegang sewa setelah pindah sewa nanti ada harga jualnya dari pemilik barang itu kepada penyewa kalau tidak ada bisa juga diakhir pro dia ditetapkan ini kan sebuah opsi tidak meningkat ke-25 pengelasan sehari transisi ijarah dan ijarah apa melibat tampil ini untuk menguji kesuai transisi ijarah dan MBT dilakukan dengan DSN yang pengawas syariah itu satu bang syariah akan melakukan pengawasan syariah jadi pengawas syariah itu seperti saya sampaikan beberapa bersebutnya dia menguas apakah transaksi transaksi yang asal oleh bang syariah itu sesuai dengan dsn tidak dimastikan penuh dana tidak menggunakan dana prinsip syariah atau dia sewa alat atau mesin digunakan untuk mimpi yang tidak benar itu asal hati juga jadi misalnya bang itu kecolongan misalnya dikatakan di awal untuk gunakan A atau B itu ialah perciatan yang tidak halal memastikan bahwa akad pengalian kepemilikan dalam MBT lakukan setelah akad dijarah selesai dalam akad dijarah janji untuk pengalian kepemilikan harus lakukan pada saat berhentinya akad dijarah itu jadi intinya itu bagaimana transaksi ijarah di bank tempat dia di tugas itu sesuai dengan desain yang sesuai dengan ketranskari yang Islam berhentikan otorisasi ijarah di MBT ini pertama nanti ada gambarnya ini jadi pertama nanti nasabah mengujukan permohonan ini pertama nasabah mengujukan permohonan ini penyewa nanti di negosiasi dengan perbankan syariah si pembeli sewa kalau sudah oke nanti si bank syariah itu membeli barang jasa pada pemasuk yang akan disewakan itu misalnya nasabah si penyewa itu menyiapkan unit mobil untuk usaha dia nanti setelah oke di setuju oleh kedua belakian nanti bank sebagai pembeli sewa membeli barang jasa pada pemasuk mendapat objek ijarahnya objek ijarah itu nanti menggunakan objek ijarah setelah itu nanti setelah dipakai oleh nasabah si penyewa nanti dia membayar sewa pada si pembeli sewa dia mengalirkan kemudian nanti diakhir sewa seikir sewa objek ini bisa diberikan kepada nasabah si penyewa tergantung dari perjanjian awal dari akad itu intinya itu nah cukupan standar akutansi ijarah dan ijarah muntahiyah bintam blik ijarah im sengkat imbt kepanjangan kan ijarah muntahiyah bintam blik datang akutansi untuk transi ijarah diatur dalam besaka nomor 17 untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan beraku set 1 jenis 2019 selain ini membuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengukuran pengukuran transisi terdapat dan pengukuran ijarah untuk pengurus maupun penyewa beberapa hal yang dicukur dalam ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan penyusutan pendapatan dan juga ini ini berpindah ke pemilikannya dan bentuk aplikasi selain ini akan dibahas pada subak tenis berasal nanti masuk ke tenis perasanan pencetatan jurnal dan pelaporan dari tens perhitungannya ini ada contoh soal mungkin ujian nanti memiliki contoh soal itu jadi untuk menguji apakah sudah bisa tidak ini contoh bagaimana nanti kita tes perhitungan dan penyelan transisi jarak dengan cuba kasus ini jadi misal gini Peter Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produk si usahanya mesin pabrik pada bulan Januari 2000 SA Peter Namira mengajukan permohonan untuk perencara kepada Bang Sariah ini informasi dia perleng barang itulah perleng barang ada 10 juta umur ekonomis 5 tahun atau 60 bulan jadi 5 x 12 masa sewanya ada 4 bulan sisa untuk ekonomis 0 kalau selainya di akhir tahun kelima si pembeli mau beli ya 3 0 10 bulannya 2 juta 400 ilustrasi 480 ribu harga perleng barang dalam hal ini merupakan nilai storis yang dikeluarkan oleh Bang Sariah untuk memperoleh barang yang akan disewakannya itu jadi ini agak perleng barang yang boleh beli segitu harga gue berkormis itu dulu sudah tahu masalah manfaatnya manfaatnya nilai sisalah nilai pada akhir masa sewa kalau dijual berapa ini teknis perhitungan transisi jarah ini beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan transisi jarah perhitungan ketentuan keuntungan dan jarah perhitungan penyusutan dan pendapatan jarah ini kan ini karena barang modal mesin pabrik yang dipakai untuk untuk operasi dari perusahaan infeksi barang maka nanti cara itu sudah bahas di pengetakutan siat misalnya kalau umurnya harga perhitungan ini pakai garis lurus dikurang oleh sisa dibagi jumlah umur ekonomis harga perhitungnya 120 bisa 0 umur ekonomis 60 bulan jadi per bulan per bulan 2 juta itu bisa bulan ini berban bagi bank itu kemudian nanti proteger apa karena dia itu modal penyewaannya 2 juta ditambah dengan 10% modal penyewaan jadi 20% dari apa ini namanya apa sewa modal kan barang sewa itu sekitar 400 ribu 2 juta tambah sewanya totalnya 400 ribu ini biasanya kalau sudah berakhir yang si penyewa itu bisa memiliki aset itu dengan harga 0 karena sisa 0 ini pertimbangan sewa ini leasing 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 beda leasing leasing itu kan leasing leasing modal penyewa berapa ini kan pokok pokok wadah itu tambah sewa kalau di ini namanya bunga bunga yang berisit bedanya yang administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan misalnya dalam kasus di atas bangsa haria itu menggunakan kebijakan 1% dari modal penyewaan 1% di sini 1,2% penyewaan maka biar administrasi sudah sebegitu ini biar administrasi tadi kan modal apa aku tadi apa sewanya sewa sebuah seribu sama biar administrasi administrasi itulah 1% dari 2 juta kan administrasi perbulan berapa 1% dari 2 juta jadi nanti organisasi perbulannya 8 ribu jadi total sewa sama administrasi 80 ribu jadi 80 ribu sehingga cicilan nanti cicilannya sebesar berapa 2 juta 80 ribu jadi pada 2 juta termasuk modal 100 ribu termasuk sewanya kemudian yang satu lagi yang 80 ribu termasuk administrasinya ini gak ada silah bunga disini gak ada ini jurnal ini kalau dibawa oleh bank ini karena kita perbankan seharian ini si perbankan jadi tanggal 5 Juni itu di bank itu catat presiden jarah pada saat dia membeli barang itu dari vendor kan nanti misal dari skema tadi itu kan si nasabat pergi ke bank minta barang ini bersewa jadi bank membeli barang itu kita kita masuk ini sudah nanti pada saat akan disepakati maka nanti di dalam mencatat pendapatan administrasi setiap bulan setelah itu bagaimana pengakuan penerima ini jadwal jadwal tahun tempoh sewa perbulan porsi pokok sewa perbulan 24 juta berusaha di mana masukin 40 ribu kan ini administrasi kan 200 sama 80 ribu ya nah sehingga nanti mungkin bisa 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 dipembaharan oleh nasabah kan saja tempoh ya saja tempoh sama ya di kes pada kini nasabah pada pendapatan ijara sama terus ya nanti 80 ribu bisa kan 80 ribu ada nanti ilustrasi bisa oke yang kedua pembayaran sewa oleh nasabah setelah tanggung tempoh kalau dia barisan tempoh maka langsung rekening nasabah pada pendapatan ijara tapi kalau biarnya 1 2 setelah itu beri waktu 5 hari itu berapa hari maka dicatat saat terjadinya tempoh itu puitang sewa sepokok kemudian puitang pendapatan sewa porsi 400 ribu pendapatan jarang aktual ialah dua puitang pertama puitang sewa puitang pendapatan sewa puitang sewa itu yang pokoknya kemudian puitang pendapatan sewa 400 ribu ya nah ini mungkin 30 ribu gak dimasukin harus sudah nanti ada buku agak dikeliru ini harusnya 480 sih oh memang dipisah ini kan pendapatan saja sedangkan yang 80 itu termasuk kepada administrasi tapi bagi bank itu juga pendapatan administrasi yang ketiga pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagai bagian pada saat di tempoh dan sebagian lagi setelah di tempoh ini sebagian bagian bahasa di tempoh sebagian lagi saat setelah di tempoh nah jumlahnya apa ya perhatikan kalau yang yang di bertunai tulis kes rekening nasabah bisa dari 2.400.000 itu 1.400.000 di bertunai ya 1.400.000 kemudian 1.000.000 lagi nanti bisa 1.000.000 pendapatan sewa polisi hijrah polisi pokok 83 jadi ada 1.000.000 lagi itu ya nah di itu gak memang dapat yang 1.600.000 itu 1.600.000 kan dia 1.000.000 bagi 2.400.000 ini sudah baru atas yang belum dibayar maka kali 400 maka 1.600.000 seproposional antara pendapatan hijrah dengan ini apa ya cruel cruel jadi kalau yang cruel itu yang pisahnya yang tunai penjarahnya tunai kan dari porsi 1.000.000 bagi 4.000.000 itu yang dibayarnya cruel yang sudah dibayarnya dari kali 400.000 perangkatan perangkatan icara saya belum yang cruel itu 166 67 dan kalau yang tunai yang tunainya ini putang sewa ini yang keluar sisanya jadi 400 24 400 66 sisanya 1.000.000 823 putang sewa yang pokok 823 dan sewanya 166 jadi kadang kita harus pisahkan putang pendapatan dengan putang sewa yang masih belum bayarnya itu bagi proporsional jumlah yang dibayar dengan jumlah putangnya jumlah kojipannya yang 9 juta 400 kemudian pada saat dia bayar cicilan berikutnya misalnya 2 berikut bayar lagi kalau tulislah cash 1 juta nah itu di secara personal di pilihan sewa yang tadi dapat 166 eh 833 dan perintang pendapatan dan pendapatan jarah ijarah 1 juta jadi ijarah tambah apa 1 juta peratus tambah 1 juta dapat 1 juta peratus nah bagaimana pengakutan penyusutan aset yang perlu untuk ijarah ini sama seperti akutansi umum sama aja jadi pada saat dia sudah waktunya 2 bulan maka akumul penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan penyusutan sejarah bukan sejarahnya ya penyusutan ini karena kenapa penyusutan masih tanggung bank karena bank itu masih memiliki aset itu kecuali dia sudah pindahkan karena aset itu masih memiliki bank maka bank masih memiliki bank penyusutan di bank tapi kalau saya diserahkan penyusutan itu tidak dicatai lagi di bank itu sama setiap bulan dan seterusnya nah baginda perlakuan akutansi beban perbaikan dan pembiaraan berdasarkan pesaka itu sama aja berdasarkan pesaka pesaka seterusnya setuju biaya perbaikan objek ijarah itu merupakan tanggungan pemilik perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas pemilik jadi pengakuan biaya perbaikan objek ijarah sebagai berikut misalnya biaya perbaikan tidak rutin itu bedanya rutin dari perasaan terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah pemilik maka biaya tersebut dibanggang kepada pemilik misalnya servis segala macam itu kan berapa bank yang menanggung karena masih aset bank pemilik bank dan dalam ijarah muntahiyah bitambrik melalui penjualan atau biaya perbaikan itu tanggung oleh pemilik penyewa perjanjian seperti penjualan barang cicilan itu tanggung bisa tanggung oleh pemilik bisa tanggung penyewa penyewa tanggung jadi misalkan pada tanggal 23 Desember 2020 XMA lakukan perbaikan asli jarah perbaikan itu karena memakai penyewa penyewa itu untuk perbaikan jadi lapor kembang perbaikan ini maka nanti bank itu akan mencetak beban perbaikan nasi ijarah tapi bisa langsung ke perusahaan itu nanti bank yang langsung bagian servisnya bank yang manggil bukan yang sekenyewa langsung perbaiki bank langsung bayar ke renasabah renasabah spender bagian servis penampatan jarah dilaporkan baik perlaporan labah rugi maupun laporan perhitungan sebagai hasil misalnya laporan ruginya ini misalnya contoh julie agustus september oktober november desember total penampatan jarah selalu keluar 2 juta 400 ini kan 2 juta itu pokok ditambah dengan biaya sewanya 400 ribu penampatan 100 ribu kan 60 bulan itu sehingga ada perbaikan 20 ribu ya tadi itu penampatan lain ini dapat penampatan jarah deto ini penampatan itu 400 ribu kalau yang ada perbaikan 500 ribu berarti dia rugi 100 ribu dan kalau ditotalkan selama 6 bulan pertama itu dia memiliki keuntungan 1 juta 900 ribu keuntungan laporan bagaimana siapa penjenang dana sampai ketiga ini penampatan jarah kan 2 juta peratus ini tadi kemudian berapa perbaikan 500 ribu penampatan jarah itu ini 4 ribu 4 ribu 4 ribu 4 ribu dan yang november 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta ini 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 kalau perangkat jarah tahun 2 juta tidak ada tidak ada pada desember ada 3 juta 800 ini contohnya ya 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 nanti dalam praktek perubatan sering mendapatkan rahsia sewa atau sewa itu menyewakan barang sewaan ini objek sejarah disewakan tidak masih menjadi milik bank ya bisa milik yang tiga ya ini misalnya PT. Yasminah menyewa sebuah ruku untuk usaha pakaian muslim memiliki tempat sepakat untuk menyewakan ruku dengan harga sewa 150 juta untuk 2 tahun 4 bulan karena PT. Yasmin hanya memiliki uang tunai untuk sewa 30 juta ya maksudnya Yasmin mengajukan permohonan pemilihan kepada bank sariah ini sekim disepaketilah ini kalau tadi kan sebenarnya bank sariah maksudnya jika barangnya disewakan ini enggak barangnya pihak ketiga yang punya tapi si nasabah ini enggak sanggup penuh bersewanya berbulan mungkin di sini kan dua per tiga dia meminjam ke bank yang bank yang tiba sewanya ya contohnya termasuk transisi jarah juga ini tujuannya untuk pembaikan modal kerjaan untuk usaha hulkur yang waktu ini kerincin dari kontrak itu jadi jangkau itu 24 bulan kemudian memunjroh bank margin sewa 20.976 untuk margin 20% untuk bulan ini yang kadang-kadang dikira ini sama saja dengan paku masional karena ada bunga implisit 12% nah sebenarnya bukan bukan 2% itu di bunga tapi dari bagi hasil bagi hasil harga sewa jadi 162.976 33,134 uang muka nasabah 60 juta jumlah pembiayaan 100 juta sudah diangsur 112.976 pembiayaan bank 100 juta tambah keuntungan bank ini bukan bukan apa ini bunga dari prestasi harga itu harga barang itu ini seorang diangsur 150 juta ansur pembiaya NS dapatnya 120 juta dibagi 24 bulan jadi sama jadi tidak tidak berbeda jadi keuntungan tambah popok 100 tambah keuntungan dari 102 juta bagi 24 itu 60 per bulan 4 juta 166 17 17 17 20 juta terhadap transi datang berikut ya pertama pencairan pencairan itu seangsuran pencairan hasilnya untuk dijarah 1 juta kenapa 1 juta 10 juta 10 juta dari nasabah 1 juta bank yang terang nasa ansuran sekena nasabah 4 7 22 pendapatan dijarah jadi ini langsung dijarah 4,7 kemudian kemudian berdasar penyusutan perbulan penyusutan perbulan kan dapat dari mana dari ini dari penyusutan yang tadi 1 juta ditambah apa ditambah sama penyusutan sebesar ini sama ini 162 dia sewa petera sewa 162 dia bagi 4 penyusutan ini ada masjid perbulan ini 4166 607 4707 mana 4707 dari sini kansal pembelian 4707 jadi bagi 24 dapat 4707 kalau masa jika bulan yang saya cerita itu di luar di luar ini di luar beban sewa keuntungan keuntungan saya saya angsuran rekening nasabah para penyusutan pada saat penyusutan itu bukan amunisasi pas 166 kalau penyusutan nasabah berakhir sampai lunas maka nanti akumulasi amunisasi sebesar 100 juta kan tapi bukan 190 karena 50 itu kan bagian dari penyewa muka itu jadi apabila nasabah ini nasabah melalui semua sewa bagian kalau selesai sewa setelah pembayaran informasi berikut 100 juta akumulasi amunisasi 83 23 di nektonya 166 jadi ada 16 666 aset yang boleh untuk dijarah 1667 di sisa sewa yang masih harus dibayar 18 29 dapat dimana 112 796 33,34 dikurang 20 yang telah dicicil jadi sewa yang akan diterima 2 juta 160 72 maka penulisan seluruh masa sewa berakhir berikut ini jadi kalau kita lulasi seluruh sejauh tempoh bangku tidak menggunakan keuntungan murgi kalau kita seluruh sejauh tempoh tetap mengakui apa penulutan sewa sebesar ini hasil hasil berikutnya jarah ini dikeripkan sisanya jarah 162 ini kan saat mau dicicil bulan ditambah ini karena sisanya 162 dikurang dengan dikurang dengan ini dengan satu apa ini keuntungan 18 dikurang dengan ini itu sisanya 12 12 ini di 96 tiga dikurang 20 kali secilang sudah dibayar bisa berubah 21 62 19 itu yang dipelajar nasabah akan mengulasi sebesar 18 29 38 89 itu jumlah petunan jarah yang berjalan tambah seliti belum dikurang dengan akumulasi ini bukunya bagaimana teknis ini masih teknis perintuan penyelan teknis perintuan dan penyelan transi MBT bagi Bang Sariah ini pembahasan teknis perintuan dan perintuan transi MBT akan berikut kas 23 23 transi MBT dengan informasi tentang penyewaan sebagian berikut perintuan barang 10 juta bulan umur barang 5 tahun atau 60 bulan masa sewa umur ekonomi 24 bulan setelah bulan 24 pertama perintuan penyusutan aset MBT setuju disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atas amortisasi yang dipilih itu harus mencerminkan pola konsumsi yang dirapkan dari manfaat ekonomis di masa datang depan dan objek ijarah untuk ekonomis dapat berbeda dengan umur ekoteknis misalnya mobil yang dapat dipakai selama tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntanya selama 2 tahun kan di bawah umur ekonomis dengan demikian umur ekonomis 2 tahun per 2 tahun kan 24 bulan jadi 10 juta dibagi 24 terus per bulan 5 juta jadi maksudnya tadi kan 5 tahun tapi si penyusutan itu pengen 2 tahun saja maka cilannya ansurannya 10 bulan itu pertama ini kan seperti penyusutan yang pertama berpokok modal 5 juta pendapatan bagaimana caranya pendapatan itu dari modal penyusutan kan 5 juta yang per bulan sudah tambah dengan keuntungan keuntungannya berapa persen misalnya lebih 20 persen persen dari 4 juta saya cicilan yang dibayar per bulan itu 6 juta 6 juta nah total pendapatan emiris selama sewa 24 bulan kali ini 6 juta jadi dapat 144 juta dari nilai 120 juta ya di selama 10 juta jadi keuntung berapa 20 persen ya itu yang 144 dukungan 120 nanti dia dapat untung untuk 4 juta bank itu nah penjualan penjualan transi MBT penjualan transi MBT pada rasanya sama dengan penjualan para transi ijarah biasa semenyewa itu perbedaannya mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penjualan yang tidak dikaitkan dengan ekonomis kalau ekonomis kadang enggak ini kalau berapa berapa asuran itu berapa pokok yang dibayar itu gantung dari jumlah bulan yang akan dibayar oleh sepenyewa penyewa 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 milik MBT dapat melakukan dengan berbagai alternatif misalnya melalui hadiah penyewa milik jadi setelah hadiah kepada penyewa yang kedua pembayaran sewa sebelum berakhir sewa yang tiga pembayaran sekedarnya itu ini berpesan sepenyewa dia bagaimana berakhirnya itu dalam jarah Muntah Iyah Bintamlik itu kalau dia hibah kedua penjualan sebelum berakhirnya masa sepenyewa sejualan sewa atau jumlah yang disepakati penjualan setelah selesai masa masyarakat nah pembayaran oleh sewa kepada MBT melahibah maka jumlah tercatat objek sejauh berikutnya dalam kasus terangasi MBT PT Namira di atas sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24 dilakukan perempasan hasil ijarah lebang karena dia kan 0 maka dengan 0 itu tidak ada jimbaknya seribah dari nasabah kepada bank karena kan di buku 0 jimbaknya untuk segal dia saja nah bank pada saat diserahkan asetnya kepada nasabah langsung menghapus buku kan menghapuskan aset di proyek ijarah menghapuskan akumulasi dengan jurnal yang ini maka asetnya jadi 0 ini noleh Terima kasih. 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 5 persyukatan organisasi hasil jarah disajikan sebagai pengurang pendapatan jarah ke-18 selamat menikmati 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 karena beda sebuah selamat menikmati sebuah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih